Terbaik, saya ambil dua-duanya Optik Melawai When you expect the very best Enggak, Jakarta itu sudah punya plotting Apalagi sekarang anggaran APBD DKI sudah diketok Disetujui oleh DPRD Anggaran 2024-2025 Programnya ini Enggak bisa, ini gubernur baru, wakil gubernur baru Kerja yang lain, ini dulu yang mesti dikerjain Visi-visi kita nanti Kita usulkan di perubahan Pasti terjadi di 2025-2025 Apa sekarang permasalahan Oke Pemerintah itu bukan berarti gampang Tapi tugas utama cuma dua Yang satu urusan wajib, yang kedua urusan pilihan Wajib itu apa? Dasar kesehatan Pendidikan, lingkungan, perhubungan Nah ini kita jabarin Pendidikan apa nih? PPDB setiap tahun masalah Walaupun Jakarta gak seperti Banten Jakarta tidak serumit Dengan Jakarta daerah yang lain Kenapa? Secara infrastruktur Jakarta sudah tertunjang Cuman bukan berarti gak ada masalah Itulah makanya kenapa PPDB itu diciptakan Karena misalnya begini Jumlah lulusan SD anak-anak 18 ribu Dia pindah ke SMP Nah SMP tuh cuma bisa nampung 8 ribu Yang 10 ribu dilarin ke swasta Nah inilah makanya bikin sistem Yang dibilang afirmasi, prestasi, kemudian sonasi Karena apa untinya? Bangunan sekolahnya kurang Berarti harus apa? Perbanyak sekolah Gitu Tapi dalam waktu dekat Bang Dulu bakal ketemu dengan mantan-mantan Insya Allah hari ini saya dijadwalkan untuk ketemu Tapi belum tahu jam berapa Yang pasti akan kita susun Bang Yos Kemudian Bang Foke Kemudian Ahok Kemudian juga ke Bang Anies Itu memang menjadi jadwal Karena ya itulah Maaf mungkin Kalau beliau dengan Mas Pramono Jauh lebih kenal daripada dengan saya Karena dari sudut ke pemerintahan kan Nanti itu yang sedang kita jalin Realitas sekarang Bang Anies juga paham Dia sudah tidak bisa ikut lagi Ya buat apa juga bertahan-tahan Yuk kita bangun rame-rame Karena insya Allah nanti kita kelar Barangkali ada jodoh tempat lain Bang Anies jadi tempat Jadi yang lebih tinggi Mana kita tahu Yang penting mengkiranya Bang mau kemana sih waktu kemarin Kenapa Bang bikin begini? Kenapa sih bikin jazz? Kenapa sih bikin ini? Begitu loh Nah itulah Jakarta harus begitu Udah Enggak waktunya lagi Kita berantem Kita ribut Udah Kalau enggak Ini makin berat nih Ekonomi dunia terasa Ya kan Perang Rusia-Ukrania Enggak kelar-kelar Israel makin bandel Ini efeknya ke kita Pasti ekonomi kita akan terganggu Minyak aja udah mulai Harga bensin meningkat Nah udahlah Sekarang bagaimana menghadapi itu Kita harus hadapi sama-sama Mungkin itu Juga DPR Banten gitu ya Kemudian kembali ke Jakarta Nanti ke depannya ini akan seperti apa sih Bang? Selain mungkin kalau ini kan daerah Anda sendiri Akan seperti apa Bang? Ya memang setelah saya coba belajar ya Dari apa yang diperintahkan Ibu Mega Saya ada di Banten Ini sebetulnya menjadi tempat saya perhatikan Saya sebetul dari 2008 sampai Sampai 2016 Itu ada di Provinsi Banten Kalau dihitung mungkin lebih dari 10 tahun Saya pertama kali ada di Kabupaten Tanggerang Yaitu sebagai Wakil Bupati Kemudian naik 2012 jadi Wakil Gubernur di Provinsi Banten Naik 2015 jadi Gubernur Banten Ternyata itu jadi pelatihan Kalau satu saat saya harus di Jakarta Gitu kan Nah itulah sebetulnya impian Babes Sekali-kali gue lihat lo mau jadi Gubernur Jadi Gubernur udah Walaupun memang baru di Banten Nah sekarang ternyata tugasnya jadi Wakil Gubernur Nah artinya saya sama Mas Pramono itu Bukan bagi tugas Mas Pram itu memang seorang konseptor Ya jadi kemarin waktu saya ketemu sama Mas Pram Malam setelah saya pagi diperintahkan Ibu Ketua Umum Menjadi Wakil Saya ketemu dia Mas Pram juga bilang Kerja gue di meja Kerja lo di lapangan Itulah karena mungkin Mas Pram tahu Saya ada di mana Dan kemudian saya lebih tahu Mas Pram itu ada di mana Jadi artinya kalau sekarang Insya Allah dipercaya sama warga Jakarta Inilah waktu saya untuk membangun kota Jakarta Dan mudah-mudahan Yakin saya akan jauh lebih baik Oke jadi artinya kalau terpilih Nanti Mas Pram lebih ke Di balik layarnya Betul, betul, betul Karena kan pengalaman Mas Pram itu kan seorang konseptor Beliau ini kan seskap Ya kan Beliau mendesain bagaimana membangun negara Walaupun semua adalah kebijakan presiden Tapi kan beliau yang meramu Nah sekarang Mas Pram dipanggil dengan pertanyaan yang sama Saya dipanggil Ibu Ibu bilang No bentar lagi Jakarta ditinggal Maksudnya apa Bu ditinggal? I-nya pergi Dia nggak jadi Ibu Kota Dia kembali menjadi daerah khusus Jakarta Pertanyaan saya Jakarta mau kemana? Yang bikin saya agak terkejut Kamu kan Betawi Nah setelah Jakarta nggak jadi Ibu Kota Dimana masyarakat Betawi? Kalau dia bilang begitu Kita tengiang nih teriakan Mbak B Eh anak orang kampung Anak gue jadi tukang insinyur Nah ini syutingnya disini Jadi itu yang membuat Ya kalau dibilang nostalgia Kok begini jalannya ya? Ya itulah mudah-mudahan aja Masyarakat Jakarta memberikan kesempatan Bagi saya sama Mas Pram Bisa memimpin kota ini Apa yang bakal diperbaiki? Ya Bisa itu harus diperbesar Kita tahu banjir itu Kalau dibilang genangan Artinya bisa curut Sekarang bagaimana kita mempercepat Surutnya itu Nah artinya Banjir itu adalah Permasalahan utama di Jakarta Apabila di musim Memang musim banjir Nah sekarang ini kan Iklim sedang merubah nih Mungkin dalam waktu 3 tahun Tidak terjadi banjir besar Seperti tahun 2007 Karena apa? Klaiman change sedang terjadi Cuman sekarang kemarauannya luar biasa Berarti penghijauan kota Ruang terbuka hijau Harus diperbanyak Untuk apa? Menurunkan emisi rumah kaca Yang dibilang karbon Bang tadi kan soal klaim ya Satu lagi bang mungkin Permasalahan paling besar di Jakarta Adalah soal kemacetan Kemarin Baca Gup Satu lagi ini sudah bilang Salah satu solusi kemacetan Tidak usah repot-repot Psikolog keliling Tentu setiap kita Pasti punya misi Punya tujuan Kita tidak usah Ngejelekin yang mana Artinya begini Jakarta ini unik Siang 14 juta Malem 9 juta Kenapa saya bilang 9 juta malem Berarti 4 juta itu mendatang Kemacetan itu terjadi Pada saat-saat Maaf Jam kerja Datang pulang Itu macet Contoh soal Lebaran Jakarta kosong Artinya ada potensi Untuk merevitalisasi Yang dibilang Sistem ini Karena yang namanya begini Bang Yos bikin baswe Bayangin kalau dulu Tidak ada baswe Berhenti nih Jakarta Bang Foke Bikin juga MRT segala macem Ahok Kemudian Bang Anies Maka itu kemana Kita mengharapin Ini insya Allah nih Kita lagi mau Minta waktu Ketemu sama mantan-mantan gubernur Terbaik Saya ambil dua-duanya Optik Melawai When you expect The very best Dari